Ribuan botol minuman keras atau miras berbagai merek dan petasan dimusnahkan Polres Tegal Kota, Jawa Tengah. Ribuan barang bukti miras dan petasan tersebut merupakan hasil operasi pekas sejak awal Ramadan. Polres Tegal Kota memusnahkan ribuan botol miras dari berbagai merek ini dilakukan dengan digilas menggunakan alat berat di halaman Polres Tegal Kota, Jawa Tengah, Jumat sore. Selain ribuan botol miras, sebanyak 4.000 butir petasan juga ikut dimusnahkan. Polres Tegal Kota, AKBP, Rahmat Hidayat mengatakan, dari ribuan botol miras dan petasan yang musnah, polisi merangkap 10 orang tersangka penjual miras yang 5 orang penjual petasan. Lebih dari 5.112 minuman botol, ada ambur, ada bir, dan juga minuman-minuman lainnya yang kita cerita dari para... ...penjual yang keberadanya juga ilegal. Juga ada, kita mencinta sebanyak 4.000 petasan dari para penjual yang kita sinyalir ini akan membahayakan apabila dijual bebas. Bisa membahayakan para penjualnya, bahkan juga nanti para orang-orang yang akan membahayakan. Sehingga kita, dengan adanya operasi ini, kita harapkan masyarakat dapat menjalankan ibadah ramadhan dengan musuh, terutama nanti pada saat pelaksanaan malam Idul Fitri puncaknya juga dapat berjalan dengan aman, tidak ada petasan-petasan. Kapolres Tegal Kota berharap, dengan pengusnahan barang bukti tersebut, suasana malam Idul Fitri 1443 Hijriah berlangsung musuh, tanpa gangguan keterlibat masyarakat dan bunyi-bunyi petasan. Ribuan miras tersebut disita dari sejumlah warung penjual miras yang tidak memiliki izin. Selain petasan, polisi juga mengusnahkan potasium, bahan membuat petasan, dan alat membuat petasan. Aku, Supramono, Semarang TV